Aruna masuk ke kamar dengan menangis melihat sepatu merah yang diberikan Tadda. Sementara itu, Kanya yang bahagia bersiap menunggu Tadda yang datang di apartemen mereka berdua. Kemudian Aruna bermain bersama Nuda. Aruna memasang semua Lego tapi salah. Nuda sedih karena cuma ayahnya yang bisa membantunya. Nuda menangis sambil memeluk bonekanya. Kemudian di apartemen Tadda duduk mengingat saat berkemas akan pergi, Nuda memeluknya. Dan menangis kenapa Tadda meninggalkan dia dan ibunya. Tadda beralasan akan pergi bekerja. Mengatakan teman-temannya bilang ayah mereka tidak pergi bekerja tapi mereka mencintai orang lain. Apa yang dikatakan Nuda benar. Kemudian Kanya datang dan menghibur Tadda. Aruna sedang membacakan cerita tidur untuk Nuda. Nuda masih terlihat sangat sedih. Nuda mengatakan bahwa ayahnya pergi karena sudah membuat ibunya menangis. Kalau ayah membuat ibu menangis lagi, aku akan meneriakinya agar dia tidak melakukannya lagi. Aku tidak ingin melihat ibu menangis lagi. Aruna menenangkan Nuda. Besoknya di kantor, tim Tadda memberitahu Tadda bahwa Munin dan Sujat bertengkar. Munin bersikeras bahwa dia tidak menipu tentang anggaran yang sangat besar. Munin kemudian mengundurkan diri. Saat Munin sedang berkemas, Tadda datang. Munin mengatakan seseorang memasukkan anggaran dan menjebaknya. Munin tahu bahwa Kanya yang melakukan itu. Tadda mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Munin mengatakan bahwa dia pikir dia bodoh karena meremehkan Kanya. Tapi Tadda lebih bodoh jika memilih Kanya. Hidup Tadda akan hancur. Munin pergi ke kamar mandi dan bertemu Kanya. Kanya bertanya, bagaimana rapatnya? Saya sudah menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Apakah kamu puas? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ucap Munin. Kanya menjawab, saya melakukan itu karena saya melihat kamu sudah tua dan bodoh. Mendengar itu, Munin marah dan bertengkar dengan Kanya. Tadda dan sucat mendengar mereka berdua dan melerainya. Kanya berteriak dengan wajah kasihan. Aku tidak melakukan apapun. Mengapa kamu melakukannya? Munin berteriak pada Tadda, jika kamu tinggal dengan jalan ini, hidupmu akan hancur. Jalan ini menjebakku. Dan Munin pun pergi. Tadda duduk sendirian. Tadda datang dan bertanya, apakah Tadda benar-benar memilih ini? Aku melihat kamu bertengkar dengan Kanya di tempat parkir. Semua orang tahu. Kanya adalah sepupu istrimu dan Aruna adalah istrimu. Ya wanita hebat, kenapa kamu melakukan ini? Aku akan beritahu kamu bahwa Kanya sangat licik. Jika kamu masih mau melanjutkan, maka kamu akan menyesalinya. Ucap cat dan pergi. Tadda hanya terdiam saja. Kemudian Tadda dipromosikan karena Munin mengundurkan diri. Bosnya juga memberitahu Tadda tentang sepupu istrinya bahwa belum pernah terjadi masalah seperti ini sebelumnya. Tolong jaga itu. Jangan sampai terjadi lagi. Saat Tadda akan pergi, sucat memberitahu Tadda. Ada masa dalam hidup bahwa kita hanya melakukan apapun yang kita inginkan dan kita lupa apa yang penting. Saat aku seusiamu, saya melakukan itu. Oh iya, kita akan mengadakan pesta bulan depan. Silakan undang istrimu bawa Aruna dan nikmati pestanya. Baiklah, ucap Tadda. Kemudian terlihat Aruna sedang menghitung biaya kebutuhannya setiap bulan yang harus dia tanggung karena Tadda sudah pergi. Tadda datang dan membawakannya makanan. Tari juga memberikan Aruna sebuah handphone untuk menelpon Wasin untuk meminta pekerjaan. Tari teringat, ternyata Tuan Wasin menyuruh Tari memberikan handphone pada Aruna dan menyuruhnya supaya Aruna menelponnya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Tari membujuk Aruna untuk menelpon Wasin dan menerima pekerjaan itu sebagai sales mobil sport dengan gaji 50 ribu baht per bulan. Tidak, Aruna pergi ke showroom Wasin. Aruna mengembalikan telepon yang diberikan Wasin. Wasin bertanya, jadi Aruna tidak menerima tawarannya. Aruna menjawab, dia menerimanya tapi dia masih punya handphone lain yang masih bisa dipakai. Wasin mengatakan, kalau dia pakai handphone lama di depan klien, apa yang akan dipikirkan klien? Dan bukan cuma handphone, kamu juga harus dipoles dan juga penampilanmu. Aruna mengiakannya. Wasin memberinya waktu 2 minggu untuk merubah dirinya dan mempelajari tentang mobil yang ada. Tidak pulang bersama Kanya. Kanya mengucapkan selamat dipromosikan jadi manajer. Tadda bertanya, dari mana Kanya tahu? Kanya menjawab orang-orang departemen yang mengatakannya. Tadda bertanya, kenapa Kanya bertengkar dengan Munin? Kanya menjawab bahwa Munin yang menyerangnya lebih dulu. Tadda memberitahu Kanya untuk tidak berkelahi lagi karena kun sucat sudah memperingatkannya. Kanya kemudian meminta Tadda menteratinya di restoran yang dia sukai. Dan Tadda mengiakannya. Mereka berdua makan di restoran yang mahal. Sementara menunggu pesanan, Kanya berselfie dan memotret makanan. Terlihat Munin duduk sendirian dengan segelas anggur. Munin melihat Kanya mengambil gambar di sebuah tempat yang dia kenali. Munin bertanya pada pelayan di mana restorannya. Pelayan itu menjawab di lantai atas. Kemudian Munin datang dan mengejek Kanya sambil memeluk Tadda. Munin mengatakan jika Tadda bisa menipu istrinya, berarti Tadda juga bisa menipu Kanya. Kanya sangat marah dan menarik Munin. Munin juga mengatakan bahwa dulu Tadda dan Munin pernah bersama. Saat perjalanan dinas juga mereka hampir tidur bersama. Tadda menyuruh Munin menghentikannya. Kanya sangat marah dan histeris. Kemudian Munin pergi. Semua melihat Kanya yang histeris. Kanya juga pergi. Tadda mengejarnya dan naik taksi bersama dan pergi ke diskotik. Di dalam diskotik Kanya bertemu Wasin. Kanya menghampiri Wasin. Kanya memberitahu Wasin bahwa Kanya tidak tahu Wasin mengenal Aruna. Kemudian Wasin memperkenalkan diri dan menyebut Aruna adalah temannya. Tadda kaget mendengarnya. Wasin kemudian pamit pulang. Dalam perjalanan, Wasin merekam suara imotivasi dan mengirimnya pada Aruna. Ibuku pernah memberitahu bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada kita, maka itu hanya sesuatu yang buruk. Terserah kita, apakah kita akan membiarkannya menghancurkan kita? Jika kita terus mengasihani diri sendiri, kita akan merasa tidak enak dan hancur. Tapi jika kita berdiri dan melawan, kita akan bisa melewatinya. Saya harap kamu akan berjuang dan melewati ini sebagai pemenang. Aruna menjadi semangat. Aruna mulai berolahraga sambil mempelajari mobil-mobil, membeli pakaian bagus. Ibunya menyemangati Aruna. Aruna terus belajar. Sementara itu, di apartemen, Kanya mabuk dan mengoce Tada adalah suaminya. Kanya muntah dan tertidur. Tada terlihat lelah dan pusing mengangkat Kanya yang mabuk. Kanya juga harus melakukan hal yang belum pernah ia lakukan, membersihkan muntahan. Terlihat Aruna mulai bangkit dan bersemangat dan bersambung. Bagaimana perubahan Aruna? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.